Lambang Kepalang Merahan Lambang adalah tanda atau simbol yang mempunyai makna dan fungsi. Begitu juga lambang palang merah. Taukah kamu mengapa lambang palang merah bisa seperti itu? Yuk kita simak videonya! Pertengahan abad ke-18, Kesatuan Medis Militer belum memiliki lambang yang sama. Mereka seringkali menjadi sasaran penyerangan pihak lawan di medan perang. Tahun 1864, konferensi diplomatik di Genoa Swiss mengadopsi lambang palang merah dengan latar belakang putih sebagai lambang pembeda bagi Kesatuan Medis Militer. Lambang ini untuk merefleksikan kenetrawan dan menjamin perlindungan terhadap kesatuan tersebut. Tahun 1876, Kerajaan Ottoman Turki menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah. Tahun 1929, konferensi diplomatik mengadopsi bulan sabit merah dan singa matahari merah sebagai tanda pembeda atas permintaan Turki, Persia, dan Mesir. Namun, sejak Persia menjadi Republik Iran pada tahun 1980, lambang bulan sabit merah digunakan sebagai pengganti singa dan matahari merah. Sebagai penutup usulan lambang, tahun 2005 disahkan protokol tambahan 3 tentang lambang kristal merah yang berstatus sama dengan dua lambang sebelumnya. Sejauh ini, ada 157 negara menggunakan lambang palang merah, 34 negara menggunakan bulan sabit merah, dan 1 negara menggunakan kristal merah. Di Indonesia, badan palang merah dibentuk pada 17 September 1945 dengan nama Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. PMI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno pada Menteri Kesehatan Kabinet I, Dr. Buntaran Martoatmojo. PMI diakui secara internasional oleh ICRC dan IFRC pada tahun 1950. Saat ini, PMI diperkuat legalitasnya sebagai satu-satunya Perhimpunan Nasional di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan yang juga mendengaskan bahwa Indonesia resmi memilih lambang palang merah yang digunakan oleh Satuan Kesehatan TNI dan PMI. Sesuai dengan undang-undang tersebut, lambang palang merah berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal serta lambang PMI yang digunakan hanya oleh Perhimpunan Nasional PMI. Tanda pelindung digunakan saat konflik bersenjata oleh Satuan Kesehatan TNI. Dapat juga digunakan oleh tenaga kesehatan, rumah sakit, dan sarana transportasi sipil setelah mendapat izin dari Panglima TNI. Sedangkan, tanda pengenal berfungsi sebagai penanda personel, kendaraan, dan tempat dari lembaga resmi yang melakukan pertolongan dan bantuan pada saat kerusuhan dan gangguan keamanan. Pengguna selain PMI harus seizin tertulis dari pengurus pusat PMI. Pengaturan lambang dalam undang-undang memberikan perlindungan dan akses yang lebih luas dalam memberikan bantuan pada masyarakat bagi PMI atau pihak lain yang berpartisipasi. Penyalahgunaan lambang palang merah oleh individu, kelompok, lembaga, organisasi, dan korporasi untuk mencari keuntungan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda pidana maksimal 10 miliar rupiah. Undang-undang kepala merahan ini tidak melarang atau membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Undang-undang ini khusus untuk mengatur penyelenggaraan kepala merahan yang dilakukan oleh PMI bersama masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.